Ya, topik kita kali ini adalah Apakah benar kopi menyebabkan tensi tinggi? Ya, kita akan bahas dalam video ini ya Jadi, sampai akhir Halo Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya Dr. Niko Febrianto Kurniawan Welcome to my channel Saat ini, dimanapun Anda berada Pasti kalian akan mudah menemukan kafein Tapi, apakah kita sudah memahami? Apakah kopi selalu memiliki efek bagus? Apakah kopi memiliki efek yang jelek juga? Kita bahas ya, pada video kali ini ya Jadi, kopi memang memiliki kandungan kafein yang cukup tinggi Sebetulnya, kafein inilah yang memiliki efek seperti Menaikan mood, meningkatkan kewaspadaan Menaikan konsentrasi, dan menghilangkan kelelahan Jadi, kafein inilah yang memiliki efek tersebut Mengapa ketika kita minum kopi Kita menjadi senang, menjadi lebih pas pada Menjadi konsentrasinya lebih tinggi Dan dapat memilihkan ngantuk Sebetulnya, kafein ini juga terdapat pada Minuman jenis lainnya Seperti pada coklat dan pada teh Tetapi, keadaannya memang di bawah kopi Kafein memang memiliki beberapa efek yang bagus Dan yang kurang bagus Menyebabkan dada kita berdebar-debar Ketika seorang merasa dada berdebar-debar setelah minum kopi Ketika orang tersebut sensitif dengan kafein Rasa debar-debar tersebut akan cukup mengganggu Akan menyebabkan orang menjadi gelisah Dan susah tidur juga Atau bahkan mungkin dapat menimbulkan rasa cemas Jadi, kopi memang memiliki efek positif dan negatif Lalu, dari pertanyaan apakah kopi dapat memiliki efek samping menaikan tensi Jadi, dari literatur yang saya baca Kopi memang memiliki efek samping untuk menaikan tekanan darah Tetapi, sifat kenaikan tensi ini adalah bersifat tidak permanen Dan dapat reversible atau kembali lagi ke normalnya Efek kenaikan tensi setelah kita minum kopi Akan terjadi ketika kita minum sampai 4 jam Setelah itu, di literatur disebutkan bahwa setelah 4 jam Tensinya akan kembali, turun kembali Dan di dalam literatur tersebut tidak disebutkan Apakah mengkonsumsi kopi secara terus-menerus Akan menyebabkan kenaikan tensi secara permanen ya Betul, kafein memang bisa menyebabkan tensi tinggi Atau kopi bisa menyebabkan tensi tinggi Tetapi, sifatnya adalah irreversible atau tidak permanen Dan dapat bisa kembali lagi Tetapi, kita perlu waspada ketika seseorang mempunyai tensi yang tinggi Pada manusia, sifatnya adalah naik dan turun ya Ketika kita merasa tenang, mungkin tensinya akan jauh lebih normal ya Ketika kita sedang mungkin sedang terburu-buru Atau sedang cemas atau sedang panik Itu akan menyebabkan tensi kita akan sedikit lebih naik ya Nah, ketika seseorang sedang dalam kondisi tensi mulai naik Ketika kita mengkonsumsi kopi Itu akan menyebabkan tensinya akan semakin naik ya Menyebabkan tensi ini dapat memberikan efek yang kurang baik Tentunya bagi beberapa kasus atau beberapa pasien Dengan riwayat tekanan darah tinggi Oleh karena itu, mengapa kita tidak menghancurkan bagi penderita yang memiliki darah tinggi Tidak dihancurkan untuk meminum kopi Karena akan menyebabkan tensinya Seperti itu Di literatur disebutkan bahwa anak kecil pun itu juga dapat mengkonsumsi kopi dengan kadar atau batas maksimal Untuk anak kecil, dosis maksimalnya adalah 3 mg per kg berat badan per hari Kita anggap mungkin ada seorang anak kecil yang memiliki berat badan 20 kg Jadi, dosis maksimal sehari kafein adalah 60 mg kafein Jadi, dosis anak kecil adalah 3 mg per kg berat badan per hari Untuk ibu hamil dan ibu menyusui Itu nilai maksimal kafein adalah 200 mg per hari Untuk orang dewasa, dosis maksimal kafein adalah 400 mg per hari Ya, untuk kurang lebih gambarannya Jadi, kopi yang diseduh di kafe-kafe shop tersebut Ya, kopi-kafe shop di sekitar Anda Satu cup kopi itu mengandung sekitar 70-225 mg kafein per satu cupnya Kalau kita jabatkan kembali Kopi Arabica, satu cupnya mengandung 70-120 mg kafein Sedangkan kopi Arabica, satu cupnya mengandung 130 mg-220 mg kafein per satu cupnya Jadi, kopi kandungannya lebih seperti itu Yang kedua, kandungan kafein pada teh ya Teh, untuk pada teh hitam Kandungannya per cup adalah 40-120 mg kafein dalam satu cup Untuk teh hijau atau green tea Satu cupnya mengandung 25-29 mg kafein dalam satu cupnya Kemudian, seperti minuman energy drink atau minuman yang menambah stamina Misalkan seperti minuman berkaleng soda gitu ya Minuman kolam atau minuman soft drink Itu mengandung kafein sekitar 32-70 mg kafein dalam satu kaleng Yang paling kecil adalah minuman coklat Jadi, satu cup coklat yang sasetan itu mengandung 4 mg kafein Jadi, kalau kita anggap kita sebagai orang dewasa Dosis maksimalnya adalah 400 mg per hari Ketika kita mengkonsumsi 2 kopi Seduhan kopi Arabica Kita dapat mengkonsumsi sebanyak 3-4 gelas cup kopi Arabica Tetapi, ketika kita mengkonsumsi kopi Robusta Yang dijual di coffee shop Ketika kita mengkonsumsi 2 cup saja Itu sudah memiliki kafein dengan takaran 400 mg Contoh lain Ketika kita mengkonsumsi teh green tea Green tea memang kandungannya per cup adalah 25 mg per cupnya Jadi, ketika kita mengkonsumsi teh hijau Kita dapat mengkonsumsi sebanyak 14-16 cup per hari Itu masih aman Atau itu masih dalam batas maksimalnya Kalau kita mengkonsumsi soft drink Kita juga dapat mendapatkan efek kafein tersebut Karena satu cup, satu kaleng soft drink Itu mengandung sekitar 20-70 mg Dalam satu hari, batas maksimal mengkonsumsi adalah 5 kaleng Lalu, bagaimana ketika kita sudah ketagihan dengan kopi Bagaimana cara menggantinya Kita dapat mengganti kopi dengan minuman yang disebut sebagai dekafein Jadi, banyak di supermarket atau di tempat kopi-kopi yang dijual dengan nama dekafein Artinya adalah minuman tersebut, baik teh atau kopi Memiliki kandungan kafein yang tidak sampai 10 mg dalam satu cupnya Karena itu, apabila kita ingin mengkonsumsi kopi Tetapi tidak memiliki efek kafein yang terlalu tinggi Kita dapat mengkonsumsi teh atau kopi yang dekafein Jadi, kafeinnya itu sangat direduksi, dikurangin sampai di bawah 10 mg Saran berikutnya, untuk mengurangi kadar kafein dalam badan Ketika kita mengkonsumsi teh, kita dapat mengganti daun teh tersebut menjadi Peppermint atau daun chamomile atau daun mint atau lemon Itu akan mengurangi kadar kafein di dalam badan kita Kemudian, untuk mengalihkan dari soft drink Kita dapat menggunakan air putih berkabunasi Yang banyak dijual kebas di supermarket sekarang Dengan memberikan rasa seperti kita masukkan mentimun atau stroberi atau tomat Kita dapat menggantikan soft drinknya Oke, informasinya saya pilihkan cukup secara ya Apabila Anda merasa bahwa informasi ini cukup berguna Anda boleh membagikan ke teman atau saudara Anda ya Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya Bye-bye